Oh ya saya mau ngecek dulu sebelum kita masuk kedalam main gear ini ada baut-baut bagian bodi apakah dia besi Oke nih lengket banget teman-teman hati-hati juga ya ini baut-bautnya dia sangat rentan dengan karat juga hati-hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi pastinya dimancing cowboy Oke hari ini kebetulan di sini lagi rada mendung ya dan cuaca lagi hujan jadi mohon maaf kalau ada suara-suara hujan di luar ya karena memang dari pagi sampai sore itu memang hujan terus di sini memang lagi cuacanya ya musim penghujan Oke hari ini saya akan coba lagi untuk unboxing lagi atau review lagi dari kalau kemarin sempet joran ya atau road hari ini saya kedatangan dua buah real yang mempunyai spesifikasi yang hampir sama juga tapi dengan dua brand yang berbeda realnya apakah itu udah disini nih ini dia kebetulan ukurannya sama yang yang saya dapet sama-sama ukuran 2000 Apa itu brandnya ini dia yang satu brand yang udah terkenal yaitu Daido Daido Mustang dan satu lagi katana versinya katana Sakana ya memang sih kalau katana biasanya orang kalau udah didengar katana itu pasti cenderungnya terkenalnya katana martis ya untuk realnya nah kebetulan saya baru dapet yang Sakana dulu mungkin nanti next kalau udah waktu saya akan coba review juga untuk katana martisnya ya Oke ini ada Mustang dan Sakana kenapa saya mau review dua real ini punya spesifikasi yang bersama ya dengan harga juga hampir sama kisaran harga sekitar 100ribuan bisa pas atau bisa lebih dikit tergantung selernya ya oke namun untuk kali ini saya coba untuk review satu dulu ya nanti dilanjutkan di episode berikutnya untuk ada yang satunya dulu mungkin saya akan coba untuk Daido dulu ya Daido Mustang dulu Nah Daido Mustang dulu akan saya coba review oke eh Daido Mustang ini kebetulan yang 2000 ya ukuran 2000 kemudian untuk ukuran varian ukuran disini bermacam-macam ada 1000 buat paling kecil 1000 ya 1000 2000 3000 4000 5000 ada langsung paling gede gede adalah 6000 oke lanjut apa lagi yang ada di boxnya sebelum saya buka di dalamnya Oke ini ada 9 ball bearing ya brush gear for durable use ya red right or live misalkan misalkan kiri ya dan kemudian excellent line lay oscillation system ya ball bearingnya 9 ya tadi dibilang nanti kita cek aja kemudian di sini di tulis maksudnya 9 kilo dan udah anti-reverse ya anti-reverse nanti kita cek aja apakah memang udah one way anti-reverse atau belum dan maksudnya 9 kilo oke langsung ya kita buka apa aja Daido Mustang Oh ya untuk paket pembeliannya dia menyematkan bonus satu buah handle handle-nya bahannya seperti beda yang aslinya Oh hampir sama deh dia masih plastik ya handelnya belum CNC kan ya seperti masih plastik dan cuman beda di ujung atas knopnya aja yang panjang nih yang pipih ya Oke ini dia nampakkan dari Daido Mustang untuk varian warna untuk Mustang ini ada empat warna cuma beda di list list di sepulnya ini ya ya ini kan merah hitam dan list merah kemudian warna selanjutnya adalah hitam list biru hitam list ungu dan yang terakhir hitam list gold atau emas empat warna ya dengan ukuran yang 1000 paling kecil dan paling gede 6000 harganya juga sekitar 100.000 sampai 130.000 tergantung seller yang beli eh tergantung seller yang jual ya Oke ini dia nih Daido Mustang nah ya putarannya ya bisa dibilang semut ya tapi memang di akhirnya dia agak kayak ngerem berhentinya enggak yang pelan-pelan tapi langsung ya ya langsung berhentinya ada brand oke eh yang pasti dia belum power handle ya belum screw in power handle masih yang model biasa pengungsi sebelah sini tapi ini modelnya dia ada tuh bisa dilipat handelnya bisa dilipat kalau yang bonusnya dia bukan lipat tapi dari mobil puter yang dari sini nah bukan lipat ini kan dilipat ada knopnya Oh ya gitu Oke lanjut lalu kita Oke kalau mau lihat nih detailnya ya ini yang warna alis merah ya Oke kemudian lanjut aja sebelum kita kita bongkar kita timbang dulu ya beratnya berapa ini ukuran yang 2000 punya berat berapa kita coba tes Hai Oke 0,28 teman-teman Oh ya 0,28 Hai kilo atau 280 gram ukuran 2000 harusnya dia agak lebih ringan dikit ya karena 0,28 itu biasanya yang ukuran-ukuran 3.000 itu 0,28 sedangkan ini 0,2 ukuran 2000 mungkin ya beda-beda tipis ya ukuran 2000 sama 3000 Oke lalu disini dibilang udah anti-reverse tapi setelah saya cek Hai masih ada kejadiannya teman-teman sebelum ban W ya 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 di belum ban W nanti kita bongkar aja oke lanjut ya kita bongkar dalamannya spesifikasi seperti apa kelebihan dan kekurangannya dari daido masteng biar teman-teman semua-teman tahu Oke jangan kemana-mana ikutin terus Oke teman-teman media kita mulai bongkar aja ya dari real daido masteng yang 2000 Oh ya ini tadi saya belum jelasin untuk lain kapasitinya ya paling kecil ini 0,20 0,26 dan yang paling besar 0,29 ya dengan gerasio ini yang 5.0 banding satu untuk ukuran yang 2000 media nih ya 1000 2000 3000 4000 sampai 6000 Hai dan gerasinya berbeda-beda ya teman-teman Hai Oke lanjut langsung aja udah kita bongkar kita copot dulu handlenya ini belum screw in power handle ya masih yang biasa Hai pacot dulu masih yang biasa model lipat seperti ini teman-teman tadi yang saya jelasin ya udah nah oke simpan dulu ini yang cadangannya handle cadangan bonus Hai ini teman-teman sebelum kita bongkar Hai ini mau dengerin klikernya Hai suaranya kurang sih kurang nyaring cukup sih cuman kurang nyaring aja ya oke lalu lanjut kita ke bagian ini kita bongkar dulu copot drag washer pastinya belum carbon text ya pasti sih model biasa Hai media nih memakai pair Hai ini bahannya halmonium ya stainless stainless ya bukan besi ini kasih mahnya juga nggak nempel Oke dia saya copot penguncinya ada berapa jumlahnya dari drag washer dan key washernya Oke teman-teman eh ternyata dia kiwashernya ini ada 12333 pasang ya tiga drag washer dan tiga kiwasher ini bahannya masih biasa tapi warnanya cuma hitam aja dia biasa kan putih drag washernya ini hitam ya oke cukup bagus ya jumlahnya ada enam oke lalu lanjut ke bagian lalu oke lalu saya coba buka bagian ini line roller yang biasa orang-orang pada nanya kalau mau beli udah ada ball bearingnya belum kita cek kita cek aja ya Iya belum ada ball bearing sama sekali teman-teman busing plastik pun juga nggak ada kosong ya kosong nggak ada apa-apanya jadi menggariskan memang di line rollernya paling tidak kalau tidak kalau tidak ada ball bearing dia ada pusing plastik tapi disini nggak ada langsung aja kita buka bagian rotor bagian rotor untuk mengetahui dalamnya apakah sudah one way apa belum tapi tadi sekilas saya putar handle nya sih masih ada jeda ya oke kita buka nah bener kan belum one way ini mesin yang biasa nah ini dalam mana rotornya rotornya nih grafit bahannya grafit oke saya taruh mana ini hati-hati nih nah nih ini besi ini teman-teman ya nutup drag washer tadi belum saya cek maaf ini bahannya besi hati ini aku suka karat nih kalau kena air laut ya sangat-sangat lengket dan key washernya coba kita cek besi juga key washer hati-hati teman-teman oke lalu lanjut kita buka bagian body dulu ya ini tangkainya grafit juga grafit kita buka dulu ya oke buat-buat sudah saya buka tinggal saya copot ininya slide-nya side plate-nya oke ini dia oh iya saya mau ngecek dulu sebelum kita masuk ke dalam main gear ini ada baut-baut bagian body apakah dia besi oke nih lengket banget teman-teman hati-hati juga ya ini baut-bautnya dia sangat rentan dengan karat juga hati-hati kemudian ini apa ini bagian bodynya rongga ini plastik plastik oke lanjut kita masuk ke bagian main gear terlihat disini ada bol biring ya teman-teman bagus nih bol biring ya dari tadi saya baru nemuin 1 bol biring padahal claim di boxnya adalah 9 bol biring ini 1 bol biring ada ring ini main gear oke main gear ini udah banyak grisnya disini lumayan main gearnya juga lumayan apa namanya lebar ya diameternya payungnya kemudian bahannya juga ya standar zinc bahan zincnya eh ya bukan besi bukan besi oke saya taruh main gear lalu kita lanjut ke bagian saya buka ini main apa namanya slidernya untuk menarik main shaftnya main shaftnya ini dia langsung kita copot aja main shaftnya nih main shaft sudah terlepas main shaftnya juga besi teman-teman hati-hati juga tadi di bagian sininya gak ada cover ya bagian rotor ketika dibuka ketika dibuka bagian sini gak ada covernya jadi hati-hati rentan air masuk kemudian ini slider ini ada harusnya bol biring teman-teman dibawah main gear ini cuman dia plastik ternyata plastik bukan bol biring jadi bol biring cuman disebelah satu oscillation gear gak ada bol biring juga dibawah kosong kosong oke ini kita buka gak ya ini pinion gear ya pinion gear kita copot aja sekalian deh pinion gear kita copot aja sekalian nih pinion gear akhirnya lepas ada bol biring satu disini sistem terbuka semua bol biring masih sistem terbuka teman-teman ya oke sudah lengkap sudah yang saya bongkar teman-teman sudah semua saya bongkar ya oke kita tarik kesimpulan aja sebentar saya mau ngecek bol biringnya apakah nempel pada magnet teman-teman ini juga hati-hati karat pasti ya oke kesimpulan kesimpulan jadu masteng sangat cocok ketika kita pakai di fresh water ya fresh water itu di kolam pas banget kolam sungai dano waduk bisa ya teman-teman karena memang ini jauh banget dari standar real saltwater tentunya kalau untuk dibakai di laut ya bisa masih bisa aja teman-teman jadi kalau mau dibakai dulu gak apa-apa gak masalah tapi ya itu tadi ekstra perawatan ya habis pakai mancing langsung di tempat guyur dulu pakai air tawa dulu jangan dibawa pulang baru sampai rumah dicuci jangan ya takutnya udah nempel air lautnya gram-gramnya jadi mendingan dicuci dulu di tempat guyur aja dulu paling gak diguyur terus dilapak kering baru sampai rumah baru dicuci pakai sabun oke itu ya jadi fresh water oke banget ini teman-teman memang cocok buat di kolam waduk liar liar juga bisa waduk sungai bisa kemudian jumlah bulbiring tidak sesuai ya teman-teman saya cuma menemukan menemukan dua bulbiring satu di main gear dan satu lagi di bagian pinion dan satu lagi harusnya ini bulbiring juga dimain gear cuma dia plastik busing plastik di line roller saya tidak menemukan jadi saya cuma menemukan dua buah bulbiring padahal disini di boxnya dia bilangnya 9 ya teman-teman tadi berapa iya 9 ini 9 bulbiring tapi ternyata tidak sama jauh banget dari ekspektasinya oke lalu lanjut banyak bagian-bagian yang seperti baut ya pakai magnet dia menempel hati-hati karat teman-teman kemudian main shaft tutup ini max drug eh max drug drug washer key washer juga ini besi dia menempel apa ya udah itu aja kali teman-teman kesimpulannya ya jadi ini memang apa namanya dipakai di password aja saya saya iniin rekomendasikan gitu kalau mau di pantai boleh di pinggir boleh tapi ekstra perawatan oke itu dia eh dedo mastang memang cocok buat teman-teman yang suka mancing ikan nila ikan mas ya ini ukuran 2000 tapi kalau ukuran yang mau gede mau buat lele bisa ambil ukuran 4000 ya 3000-4000 itu bisa buat patin ukuran 6000 juga bisa ya untuk kekuatan ini belum saya tes kalau dari klaim dari di didonya adalah 9 kilo nanti mungkin di next episode akan saya coba tes bisa tes tarik menggunakan timbangan digital ya oke sekali lagi ya teman-teman jadi ini dedo mastang cocok untuk teman-teman yang mancing di fresh water ya baik di kolam maupun di liar sangat cocok kemudian bagi teman-teman yang memang nyari harga-harga murah real-real murah dedo mastang ini bisa jadi salah satu alternatifnya ya karena budgetnya memang sangat-sangat ekonomis 100 ribuan atau lebih dikit tergantung salarnya yang jual ya gitu ya teman-teman bagi teman-teman yang mau beli atau minat dengan real dedo mastang ini bisa cek di link pembelian saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah silahkan di cek di situ ya ada beberapa pilihan online shop di situ kemudian bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like share juga ke teman-teman pemancing lainnya semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi sebelum membeli dedo mastang ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya video-video mancing yang pasti akan lebih keren-keren lagi dan yang pasti yang penting mancing wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati